Kembali kita lanjutkan dialognya, saya kembali kepada Bang Habib. Bang Habib, kenapa kemudian debat capres ini sangat diperhatikan oleh publik? Karena ada banyak sejumlah hal yang kemudian diperhatikan oleh publik dan mungkin itu juga secara tidak langsung juga menjadi kritik buat paslon nomor urut 02, Bang Habib, karena ada sejumlah hal yang membuat publik bertanya-tanya seperti ini, kurang lebih Bang Habib. Karena yang pertama, kenapa kemudian Gibran hanya mau menghadiri debat-debat resmi yang diadakan KPU? Lalu kemudian kenapa KPU juga menghilangkan debat khusus Cawapres? Ada kemudian muncul tagar begitu di media sosial, di Twitter begitu ya, yang muncul begitu Prabowo Gibran takut debat. Nah hal semacam ini dijawabnya bagaimana Bang Habib? Yang pertama soal undangan ya, menghadiri debat non-official yang diselenggarakan misalnya universitas ya, dan lain sebagainya, kan itu tergantung dengan penjadwalan. Kita tahu Mas Gibran kan tidak mengundurkan diri sebagai wali kota, tapi masih melaksanakan tugasnya. Makanya jadwalnya padat sekali, hanya bisa di weekend dan satu hari cuti. Karena itu kesempatannya tentu terbatas. Beliau lebih memilih belusukannya, ketemu rakyat di apa namanya, di ganggang, di kampung-kampung, seperti kemarin dilakukan di Jakarta. Dan kalaupun menghadiri acara di gedung-gedung yang seremonial, beliau itu hanya sebentar sekali ya. Sering kita, Mas Gibran itu bukan hanya debat diundang acara deklarasi relawan saja kan. Nggak ada waktu pidato, karena sudah ditunggu masyarakat di kampung-kampung. Jadi cuma datang, menerima dukungan, lalu salaman dengan warga yang melakukan deklarasi. Nah kemudian meninggalkan lokasi. Itu makanya sulit sekali cari waktu untuk menghadiri debat yang non-official, karena kan pasti akan mencinta waktu yang lama. Yang kedua, soal fitnah, kemudian hoax, pengiringan opini yang jahat, yang bahwa Mas Gibran takut, atau Pak Aslon 2, bukan Pak Aslon 2, Pak Aslon 2 takut debat, itu kan jelas terbukti. Kami bukan pihak yang mengusulkan, dan sama sekali tidak ada penghilangan debat cawapres. Kami secara terbuka mengkritik sahabat-sahabat kami di Metro TV, bahwa ini kan sudah dibantah oleh Ibu Nihayatul, bahwa beliau bukan mengusulkan penghilangan debat cawapres. Ibu Nihayatul itu orang dari Paslon 1 yang hadir di KPU. Beliau mengusulkan agar Paslon itu hadir lengkap. Jadi tidak ada penghilangan oleh KPU, dan tidak ada juga usulan penghilangan dari Paslon 1. Yang ada adalah agar pada setiap debat itu Paslonnya hadir, ada di tempat yang sama. Apakah ada di stage, atau hanya duduk di dalam ruangan di situ, itu nanti dibicarakan. Dan itulah yang kemarin sudah disepakati. Kalau tagar kan kita bisa juga bikin tagar. Yang namanya tagar tentu bisa dibikin oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kami tidak ambil pusing, yang jelas kan masyarakat mengapresiasi Paslon kami. Terbukti hari ini juga ada survei dari lembaga yang cukup terpercaya, Polstat misalnya, justru naik 1%. Apa namanya, elektabilitas kami itu naik 1% setelah sekian hari memasuki masa kampanye. Jadi kami santai saja, tidak ada masalah. Yang jelas gini, yang jelas mekanisme dibat, itu kan diatur di Undang-Undang, di Undang-Undang 7, tentang pemilu, lalu diatur di PKPU 15-2023. Lalu kemarin diatur... Kami sudah dapat poinnya, Bang Habib. Boleh saya ke Pak Bestari dulu? Yang sudah disepakati oleh KPU maupun semua pasangan calon. Kami tidak mengusulkan format apapun, tapi justru kami memposisikan diri, ingin diseput aturan. Waktu kita terbatas, Bang Habib, boleh saya ke Bang Bestari dulu ya, untuk menanggapi ya. Bang Bestari, apakah menurut Anda memang dalam format-format sebelumnya, debat capres sebelumnya, memang harus ada yang diperbaiki, sehingga kemudian bisa lebih banyak memunculkan elaborasi dalam ide-ide, sehingga kemudian saling sanggah itu bisa sedikit dikurangi begitu, Bang Bestari? Nah, kalau saya sih sudah bosan ngebahas ini. Artinya gini yang ingin saya sampaikan, kami nggak mau bikin rakyat ini bingung, calon pemilih ini bingung. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, jadi nggak ya debat? Kami siap, dan menghimbau kepada KPU, bahkan kalau bisa, waktu debatnya itu, capres dan cawapres-cawapres, cawapres dengan cawapres, cawapres dengan cawapres itu, diperlebar, gitu loh, diperpanjang bila perlu, karena Anies dan Imin adalah pasangan yang berani, gitu, dalam berprogram dan mempertahankan programnya. Nah, inilah yang bisa menjadi pilihan tepat bagi masyarakat, dan teruji. Jadi nggak ada lagi pakai, wah kemarin di KPU begini, begono, kita berani debat. Jadi semua sudah mengatakan berani debat. Ya sudah, KPU nggak usah lagi kemudian mengkulak-kulik, ya tetapkan aja debat. Orang itu keinginan masyarakat, terbukti tadi beberapa masyarakat mengatakan, saya tunggu debat. Kita berani debat, dan menghimbau KPU untuk memfasilitasi debat itu. Tapi sanggahnya perlu dikurangi nggak, Bang Bestari? Itu tidak melanggar peraturan, perundang-undangan. Saya kira itu. Ya, Bang Bestari. Tapi saling sanggahnya itu perlu dikurangi nggak, menurut Anda? Ditambah bila perlu. Ditambah, karena kan, apa namanya, hal-hal yang dibahas, yang dijadikan program itu banyak. Pertahankan programmu, kita pertahankan program kita, kita serahkan kepada masyarakat, dia akan pilih yang mana. Itu lebih baik, gitu loh. Jadi nggak beli kucing dalam karung, gitu loh. Ya. Pak Arief, terakhir, lebih baik dikurangi atau ditambah saja saling sanggahnya? Ya, jadi dibuat yang berimbang. Saya kira begini, kalau tadi saya mengacu pada pengalaman masa lalu. Karena memang, sebenarnya sudah dilakukan. Nah, kemarin diisukan secara bencar, bahwa ada kemungkinan tidak dilakukan. Nah, inilah yang sebenarnya memantik, ya, memantik pro-kontra. Tidak saja terjadi antar pasangan calon, tetapi juga masyarakat secara luas. Nah, oleh sebab itu, tadi sejak awal saya sampaikan, KPU tegak, tegak luluslah kepada aturan perundang-undangan, yang sudah tersedia, ya, dan juga berbasis pengalaman di masa lalu. Yang sebenarnya sama saja. Kalau di Pilpres yang lalu, yang diatur dalam PKPU nomor, apa namanya, 23 tahun 2018, di pasal 48, itu bedanya adalah, bahwa ada debat antar pasangan calon. Nah, yang PKPU ini, berdasarkan undang-undang yang memang baru, undang-undang tujuh tahun 2017 tentang pemilu, PKPU-nya nomor 15 tahun 2023, pasal 50, hanya terdiri dari dua sesi saja. Satu adalah sesi debat antar calon presiden, dan kedua, sesi debat antar calon wakil presiden. Ya sudah, tidak ada penambah, tidak ada pengurangan, lakukan saja debat antar capres, debat antar calon pres. Nah, waktunya silahkan diatur. Diatur tentunya yang masuk akal. Begitu ya, masuk akal artinya begini, masyarakat juga dengan mudah, berani. Ganjar Mahfud berani enggak, Pak? Ya, pasti berani lah, Pak. Bersama-sama berani. Kita bukan pasangan, kaleng-kaleng, Pak. Yang saya mau katakan begini, supaya juga diatur waktunya yang hadir. Bagaimana pasangan capres, dan cawapres, atau cawapres, bisa menyampaikan visi-misi secara terang-bederang, bisa dimengerti rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian memberikan kesempatan juga untuk saling menyanggang, memberikan pendapat antar capres, capres maupun antar cawapres. Jadi harus ada keadilan, ada ruang yang sama. Jangan sampai nanti penyampaian visi-misinya terlalu panjang, maka tidak ada sanggahan, tidak ada debat. Nah, itu tidak masalah akal. Jadi maksud saya itulah penting untuk supaya rasional, masyarakat secara luas, bisa menilai dengan baik, sehingga responnya itu juga akan positif. Apakah nanti memilih pasangan calon nomor satu, pasangannya Pak Bustari, atau nomor dua, atau nomor tiga, itu berlangsung secara fair, demokratis, jujur, dan adil. Saya kira begitu. Oke, baik. Kita akan nantikan bersama nanti debat capres perdana tanggal 12 Desember. Terima kasih, Pak Bustari. Terima kasih, Pak Habib. Dan Pak Arief telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.